Kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Christo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Rianurianingsi. Christo, bagaimana hasil penutupan perdagangan pada penutupan hari ini, Christo? Ya baik, Elisa. Pada penutupan perdagangan hari ini, indeks ditutup masih menguat. Dan sekarang kita akan melihat langsung bagaimana penutupan perdagangan di hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021. Sudah dapat lihat saat ini sudah masuk ke pukul 3, indeks ditutup menguat di level 6.222,52 atau menguat 0,33% atau sebesar 20,69 basis point. Kemudian untuk volume transaksi perdagangan sendiri, pada penutupan perdagangan sudah mencapai 11,169 miliar nebar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan ataupun trading value, saat ini sudah mencapai 10,308 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan tercatat hingga penutupan perdagangan pada hari ini, hari Kamis, sudah ada sekitar 969.843 kali transaksi yang sudah terjadi hingga sore hari ini. Dan memang penguatan terus terjadi sejak awal perdagangan pada hari-pagi hari tadi, di mana indeks harga saham gabungan dibuka menguat di kisah 0,32% dan penguatan terus berlanjut hingga ke akhir sesi pertama. Dan juga pada awal sesi kedua tadi, indeks sempat menguat secara terbatas, namun penguatan terus bertambah hingga pada akhir perdagangan pada hari ini, hari Kamis. Tercatat tadi kita sudah lihat bersama bahwa indeks ditutup menguat dengan penguatan sebesar 0,33%. Elisa? Ya, Kristolalu saham apa saja yang menjadi top gainers dan juga top frequent saat ini? Ya baik Elisa, sejumlah saham yang menjadi top gainers pada hari ini adalah saham dari Mustika Ratu TBK dengan kode saham MRAT, menguat ataupun memperoleh 34,88%. Lalu ada dari Tri Mitra Prawara Goldland dengan kode saham ATAP sebesar 34,65%. Kemudian dari Equity Development Investment atau dengan kode saham GSMF sebesar 25,25%. Lalu dari Bank Bumi Arta TBK dengan kode saham BNBA sebesar 25%. Dan terakhir ada Tunas Alvin TBK dengan kode saham TALF sebesar 24,8%. Sementara untuk saham-saham yang masuk ke dalam top frequency pada hari ini adalah saham dari Aneka Tambang TBK dengan kode saham ANTM. Lalu juga diikuti oleh Vail Indonesia TBK dengan kode saham INCO. Lalu yang berikutnya ada Itamaranoraya TBK dengan kode saham IRRA. Lalu yang terakhir ada saham dari Bank Syariah Indonesia TBK dengan kode saham BRIS. Dan terakhir ada Buwana Lintas Lautan TBK dengan kode saham BULL. Adalah saham-saham yang masuk ke dalam top frequency hari ini. Elisa? Baik Christo, terima kasih atas laporan Anda pemirsa. Demikian laporan Christo Suryo Kusumo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.